Usai mengadakan acara peresmian Musola Babu Salam, pada minggu sore, dilanjutkan dengan tausiyah dari Ustadz Habibi Sarabiti, SA, setelah sholat Bagdaisya. Enjoy this video! Ustadz bahabi-Majrihi Vata'ala, yangah Kalbin Sarurline, gotta wala, calbin saruru... Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamu alayhi wassalamu alayhi wassalamu alayhi wassalamu alayhi wassalamu alayhi wa wa masawlih. Bismillahirrahmanirrahim Allah hanya turunkan lelah terkadar Bagi mereka yang ikhlas menegakkan Keikhlasan itu Tanpa ada campur dengan pikiran Pikiran kita kadang-kadang mencari untung rugi Kalau banyak untung kita kerjakan Kalau banyak rugi kita tinggalkan Ramadan nanti pahadanya banyak Sehingga semangat baca Quran Semangat sholat Semangat berbagi di Rumah Bol Karena tahu pahala berkelipatan Selesai Ramadan Balik tebiak Ngaji tak haji Garam dah ketukuk Masih benar Salat belang-belang Terus ngaku aku dapat lelat terkadar Benar tak ini? Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT Kita kalau benar keikhlasan kita Tidak boleh ada pikiran Dalam menyembah Allah Karena pikiran itu hanya sekedar mencari keuntungan Takut dengan kerugian Kalau banyak untung kita kerjakan Kalau tak ada untung kita tak ada kerjakan Lebahkan itu tak ada Makhluk-makhluknya tak ada lelat terkadar Akhirnya kita tak ada minta Kau tak pergi baca Quran dan selanjutnya Keikhlasan itu bukan terikat dengan perasaan kita Yang kadang-kadang perasaan kita Mencari suka Dan tak suka Light or is light Kalau masjid ini Dipasangin yang bagus Kita mau di sini Kalau tak ada Tak ada lah Kalau masuk masjid Suau ini dipuji-puji Mau Tapi kalau tak ada Ada yang menyaju Salat di rumah Meraju Dan lain sebagainya Benar tak kita ikhlas ini Harus disebut nama Aku yang bangun suau ini Benar tak kita ikhlas ini La ilaha illallah Ibu bapak yang dirahkan Dia Allah subhanahu wa ta'ala Ada Yang tak bantu bangun suau ini Saya nak tengok muka Wih tak ada Alhamdulillah Berarti semua bantu Takbir Allahu Akbar Semoga yang bantu dengan duit Bantu dengan tenaga Bantu dengan doa Allah balas Dunia akhirat Kenipatan yang berdekalan Amin Ya Rabbal Alamin Apakah sampai Infak kita Sedekah kita Atas nama orang tua kita Yang telah tiada Saya mendengar Daripada panitia Berkata Ada Di antara kita Yang sedekahkan Atas nama Abu Mewakafkan Mewakafkan Ada yang sedekah Dengan semir Pasir Dan lain-lain Apakah sedekah itu Allah sampaikan Atau Allah sisi Dengarkan dengan baik Hadis Rasulullah Diriwayatkan oleh Aisyah Rasulullah Dan dunia akhirat Mendapatkan manfaatnya Mendapatkan syafaat Setiap amalan-amalan kita Kalau kita Jadi anak yang soleh Kalau kita Suka baca Quran Pahala Quran Yang kita baca Secara otomatis Sampai ke Orang tua kita Ketika Menegakkan Solat Di awal waktu Kita menjaga Solat itu Orang tua kita Mendapatkan Pahalanya Ketika kita Membagi Ikhlas zakat Impaks Sadatoh Yang kita berikan Ikhlas karena Allah Orang tua kita Pun Kena balasannya Tapi Ketika kita Tadak soleh Kita Berbuat Kesalahan Najib Tadak Solat Tadak Bakhil Masin Pendid Apa kira-kira Mbak bapak kita Di rumah Di dalam kubu Salah Kesecolakan Kita Kita Ayah Salah Kasih makan Kita Kita Hanya Sekedar Nyusahkan Aku Bukan di dunia Di kubu Pun tetap Nyusahkan Jangan Sampailah Jadi anaknya Berhasil Tapi Saya Nengok Wajah-wajah Berseri-seri Baik Di dalam Mejid Ataupun Di luar Mejid Saya Hanya Melihat Wujuh Wiyong Ilimus Firoh Saya Hanya Melihat Wajah Yang Berseri-seri Percis Seperti Pembeni Surga Amin Dan Saya Tak Nengok Muka Yang Asam Yang Macam Nekaka Jahanam Saya Hanya Melihat Kebaikan Kebaikan Masya Allah Beda Muka Orang Salah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Ibu Bapak Yang Berahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Sudah Mengetahui Terhadap Balasan-balasan Yang Allah Berikan Malam Ini Malam Nish Syaban Ada Peristiwa Besar Di malam Ini Peristiwa Yang Besar Itu Sangat Dinanti Nanti Rasulullah Karena Sebelum Terjadi Peristiwa Itu Rasulullah Nabi Kita Sangat Digunjing Dicacimaki Oleh Yahudi Para Pendeta Muhammad Katanya Nabi Terakhir Membawa Ajaran Yang Benar Yang Baru Kenapa Masih Mengarah Kiblat Ke Bajid Al-Aqsa Sungguh Kami Kata Allah Telah Melihat Bajamu Muhammad Tertengadah Di Langit Mengharapkan Kapan Pertolongan Allah Ini Datang Maka Kami Akan Palingkan Kiblat Ke Kiblat Yang Engkau Rimu Kiblat Itu Adalah Masjid Al-Haram Yang Tadinya Kita Mengarah Ke Masjid Al-Aqsa Caci Makian Sindiran Sangat Menyakitkan Hati Rasulullah Allah Berkuasa Atas Segalanya Allah Pun Memalinkan Kiblat Kita Berubah Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Waktunya Terjadi Di Nish Al-Syabat Akhirnya Dari Peristiwa Itulah Dari Peristiwa Itulah Termatuk Sungguh Doa Di malam Lis Besyakran Insyaallah Diterima Amin Ya Rabbah Al-Amin Sayidulkan Semuanya Sehat Yang sakit Allah Angkat Penyakitnya Jauhkan Dari Kita Dan Keluarga Kita Yang Banyak Utangnya Selesai Utangnya Yang Tak Duit Banyak Duanya Insyaallah Tadak Masjid Kalau Masjid Minta Melahat Aji Ya Allah Oke Sayidulkan Semuanya Bisa Haji Umur Amin Belum Ketenggu Jodoh Ketenggu Jodoh Amin Yang Udah Ada Makin Sayang Amin Yang Nak Tambah Boleh Cuman Adil Jangan Sembunyi Sembunyi Di sini Ada Puntianak Pun Adilah Kalau Difiarkan Dimasukkan Difiarkan Di Instagram Saya Nikah Kedua Tak Apa-apa Kalau Nak nikah Kedua Wahai Bapak Biar Melahat Kita Saya Tengok Yang nikah Sembunyi Sembunyi Mana Ada Bagus Muka Makin Tua Duit Tak Ada Kalau Mau Berkah Boleh Pangkilum Atau Balak Pembina Nisa Masna Wasulah Sahabar Boleh Dekah Dua Tiga Atau Empat Kalau Tak Adil Lebih Bagus Satu Yalah Duit Tak Ada Nak Kasih Empat Empat Udah Satu Yalah Korang Lebih Kayak Gitu Tapi Kalau Ada Yang Beledik Boleh Sarat Jujur Yang Yang Mama Ayah Papa Biasa Manggil Apa Papa Papi Mipah Mami Mami Papi Papi Tak Nikah Haki Boleh Boleh Kalau Bilang Boleh Maka Insya Allah Keberkahan Allah Turunkan Boleh Nikah Haki Ini Bau Laki Laki Senyok 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 Tiba-tiba Anak Siapa Pula Ini Itu Boleh Dan Ibu Ibu Pun Harus Terima Karena Ada Dalam Quran Boleh Nikah Dua Tiga Dan Empat Siap Terima Tidak Tidak Buka Tidak 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 Cakap Yang lain Yang lain Kita Pasus Yang lain Baik Kurang Lebih Seperti Ibu Ibu Bapak Yang dirahmati Allah Kemudian Ada Orang Tidak 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 Boleh Ada Pikiran Dalam Menyembah Allah Karena Pikiran Itu Hanya Sekedar Mencari Keuntungan Takut Dengan Kerugian Kalau Banyak Untung Kita Kerjakan Kalau Tak Untung Kita Tak Tak Kerjakan Lebah Itu Tak Ada Makhla Tak Ada Lailan Terkata Akhirnya Kita Tidak Medik Tidak Baca Quran Dan Selanjutnya Masjid Itu Bukan Terikat Dengan Perasaan Kita Yang Kadang Perasaan Kita Mencari Suka Dan Tak Suka Light Or Dislight Kalau Masjid Ini Pasangin Bagus Kita Mau Di Sini Kalau Tidak Tidak Kalau Masjid Suau Ini Dibuji Mau Tapi Kalau Tak Ada Yang Naju Solat Di rumah Melaju Dan Sebagainya Benar Kita Ikhlas Harus Disebut Aku Yang Bangun Solat Ini Kenahlah Kita Ikhlas Ini Ibu Bapak Yang Terhap Allah Subhanahu At Ada Yang Tak Bantu Bangun Solat Saya Nengok Muka Tak Alhamdulillah Berarti Semua Bantu Takbir Allahu Akbar Semoga Yang Bantu Dengan Duit Bantu Dengan Tenaga Bantu Dengan Allah Balas Dunia Akhirat Kenipatan Yang Berdekalan Amin Ya Rabbal Alamin Apakah Sampai Infak Kita Sedekah Kita Atas Nama Orang Tua Kita Yang Telah Tiada Saya Menengah Daripada Panitia Berkata Ada Di antara Kita Yang Sedekahkan Atas Nama Abu Mau Mewakafkan Ada Yang Sedekah Dengan Semir Pasir Apakah Sedekah Itu Allah Sampaikan Atau Allah Siasyakan Dengarkan Dengan Baik Hadis Rasulullah Diriwayatkan Oleh Aisyah Radiyallahu Bahwasanya Ada Seorang Laki-laki Berkata Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sedekah Rasulullah Fima Kola Aw Karakal Rasulullah In huwa Inla Wahyu Yuh Wa Mayanti Wa In Huwa Inla Wahyu Yuh Tak Pernah Rasulullah Berkata Sesuai Huala Nasuhnya Tapi Pertataan Rasulullah Tingkah Laku Rasulullah Fatwa Rasulullah Semuanya Mutlak Atas Dasar Perintah Allah Wahyu Yang Telah Tercatat Yaitu Al-Quran Al-Karim Sehingga Semoga Yang Ikhlas Kena Atas Namakan Orang Tuhanya Allah Sampaikan Pahalanya Kehidupan Ini Akhirat Umurnya Dilampangkan Dijauhkan Daripada Siksa Tapi Naka Amin Baru Dan Kita Semuanya Tahu Ada Tiga Amal Yang Tak Terputus Ini Menurunkan Manfaat Sedekat Jariah Dan Anak Yang Soleh Yang Bukankah Kita Anak Orang Tua Kita Kalau Kita Soleh Kalau Kita Baik Orang Tua Kita Yang Lofat Secara Otomatis Mendapatkan Manfaatnya Mendapatkan Syafaat Setiap Amalan Amalan Kita Kalau Kita Jadi Anak Yang Soleh Kalau Kita Suka Baca Quran Pahala Quran Yang Kita Baca Secara Otomatis Sampai Kedua Orang Tua Kita Ketika Menegakkan Solat Di Awal Waktu Kita Menjaga Solat Itu Orang Tua Kita Mendapatkan Pahalanya Ketika Kita Berbagi Ikhlas Zakat Impak Sadat Yang Kita Berikan Ikhlas Karena Allah Orang Tua Kita Kena Balasannya Tapi Ketika Kita Tadak Soleh Kita Berbuat Kesalahan Najib Tadak Solat Tadak Bakhir Masin Pendid Aku Kira-kira Emak Bapak Kita Di rumah Di dalam Kubu Salah Aku Sekolah Kita Kita Agama Ini Salah Aku Kasih Makan Kita Kita Hanya Sekedar Nyusahkan Aku Bukan Di dunia Di kubu Pun Tetap Nyusahkan Naudzubillah Minda Dika Jangan Sampailah Jadi Anak Yang Berhasil Naudzubillah Tapi Saya Nengok Wajah-wajah Berseri-seri Baik Di dalam Mejid Ataupun Di luar Mejid Saya Hanya Melihat Wujuh Wiyong Ilimus Firah Saya Hanya Melihat Wajah Yang Berseri-seri Percis Seperti Pembeni Surga Amin Dan Saya Tadak Nengok Muka Yang Asam Yang Macam Nekaka Jahanam Saya Hanya Melihat Kebaikan Kebaikan Masya Allah Beda Muka Beda Beda Muka Orang Yang Solat Subuh Ini Sama Tadak Alhamdulillah Baik Ibu Bapak Yang Berahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Sudah Mengetahui Terhadap Balasan-balasan Yang Allah Berikan Malam Ini Malam Nish Syaban Ada Peristiwa Besar Di malam Ini Peristiwa Yang Besar Itu Sangat Dinanti Rasulullah Karena Sebelum Terjadi Peristiwa Itu Rasulullah Nabi Kita Sangat Digunjing Dicacimaki Oleh Yahudi Para Bendita Muhammad Katanya Untuk Nabi Terakhir Membawa Ajaran Yang Benar Yang Baru Kenapa Masih Mengarah Kiblat Kiblat Masjid Al-Aqsa Sungguh Kami Kata Allah Telah Melihat Bajamu Muhammad Tengadah Di Langit Mengharapkan Kampuan Pertolongan Allah Ini Datang Maka Kami Akan Palingkan Kiblat Ke Kiblat Yang Engkau Ridu Kiblat Itu Adalah Masjid Al-Haram Yang Tadinya Kita Mengarah Ke Masjid Al-Aqsa Cacimaki Sindiran Sangat Menyakitkan Hati Rasulullah Allah Berkuasa Atas Segalanya Allah Pun Memalinkan Kiblat Kita Berubah Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Waktunya Terjadi Di Mishf Syakban Akhirnya Dari Peristiwa Itulah Dari Peristiwa Itulah Termaktub Sungguh Doa Di malam Mishf Syakban Insyaallah Diterima Amin Ya Rabbah Alamin Saya doakan Semuanya Sehat Yang sakit Allah Angkat penyakitnya Jauhkan dari kita Dan keluarga kita Yang banyak Utangnya Selesai Utangnya Yang tak berduit Banyak duitnya Insyaallah Tadak Masin Kalau masin Minta Melahat Aji Yalah Oke Saya doakan Semuanya Bisa Haji Umrah Yang belum Ketemu Jorong Ketemu Jorong Yang Ulang Ada Makin Sayang Amin Diferalkan Di Instagram Saya nikah Kedua Tak Apa Kalau Nak nikah Kedua Wahai Bapak Bapak Biar Melahat Kita Saya Nengok Yang nikah Sembunyi Sembunyi Mana ada Bagus Bagus Muka Makin Tua Duit Tak Ada Makin 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 Masna Wasulah Sahab Rukah Boleh Dekah Dua Tiga Atau Empat Kalau Tak Adil Lebih Bagus Satu Yalah Duit Tak Ada Nak Nengok Empat Empat Sudah Satu Yalah Korang Amin Kayak Gitu Tapi Kalau Ada Yang Berlebih Boleh Sarat Jujur Yang Yang Mama Ayah Papa Biasanya Manggil Apa Papa Papi Mami Papi Papi Nak Nengah Haki Boleh Boleh Kalau Bilang Boleh Maka InsyaAllah Keberkahan Allah Turunkan Boleh Nikah Haki Ini Bawa Laki Laki Senyok 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 Anak Syatu Bulat Ini Itu Tak Boleh Dan Ibu Ibu Harus Terima Karena Ada Dalam Quran Boleh Nikah Dua Tiga Dan Empat Siap Bukah 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 Terselah Sedih Sudah Kita Cari Yang Lain Baik Kurang Lebih Kayak Itu Ibu Bapak Yang Rahmat Allah Kemudian Ada Orang Kata Bapak Sedekah Dengajah Kita Bukah 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 Dengajah 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 Ya Allah Ya Rahman Rahim Astaghfirullahalazim Bukul Staghfirullahalazim Bin Kulizam Tugulay Staghfirullahalazim Bukulizam Tugulay Alhadrat Nabi Mustafa Sallallahu Aleyhi Wa Dan untuk kita semuanya, semua Allah melindungi kita. Di malam ini, semua doa kita mustajab. Allah jawab doa kita. Allah kabulkan doa kita. Kita mengharap benar dengan Allah. Semua Allah berikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, baik, benar, dan memperjuangkan kebenaran. Semua Allah jadikan kampung haram kita. Allah buka pintu keberkahanan yang terbunyi. Semua Allah akan penyakit akibatin kita. Allah selamatkan anak cucu-cucu kita. Allah izinkan kebenaran kita soleh-soleha. Hafiz-hafizah. Faham Quran, menambahkan Quran, menujuangkan Quran, berakhlak Quran. Seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Semua Allah nyadikan kita semuanya. Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah menghormatkan surah Baru Salaam. Allah hanya Allah untuk bersandar. Al-Fatiha. Aduzubillah ibn al-Shaytan al-Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Al-Amin. Ar-Rahmanirrahim. Malik ya bin-Din. Iyaka na'udu wa iyaka nasta'imu rinassirat al-mistaqim. Sirat al-ladhina anamta alayhim. Ghayyum ma'adubbi alayhim. Radha al-Amin. Allah menghormati al-Maslimin wa'al-Maslimat wa'al-Muminin wa'al-Maminat. Al-Ahyani bin Hukum al-Ambad. Innakasami'un qalibu mujibu da'wah. Wayaqabi al-Hajat. Rabbana zolana hafusana. Wa ilal tawfir lana. Wa tarhamna. Walakul lana inal khasri. Rabbana latuzir kulbana. Ba'da idh haritana. Wahab lana milajul karami. Innaka antam lahar. Rabbana haflana min azwajina. Wa duniyatin yang kurwata ra'yum. Wa jalan namilum ta'ina imanah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah hati kami, ya Allah. Perawat selaku rahmi kami, ya Allah. Hilangkan persilisian di antara kami, ya Allah. Yang menyebabkan murkamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kekalamu, ya Allah. Engkau rahmati anak cukup-cukup kami, ya Allah. Enak rahmatmu kasih sayangmu. Takdirlahkan kami, ya Allah. Takdirkan kami semuanya, ya Allah. Menjadi ahlullah, ahlul Qur'an, ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahlul lawfirah, ahlul jannah. Ya Allah, bimbing kami hingga akhir hayat kami. Jadikan setiap apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami fikirkan, dan apa yang kami rasakan. Selalu mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jago bangsa kami, ya Allah. Tolong ulama-ulama kami yang terzalimi, ya Allah. Berikan pertolongan kepada ulama-ulama kami yang terzalimi, ya Allah. Mereka ikhlas mendakwakan Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami adalah generasi pelanjut datuk ini punya kami. Ya Allah, kuatkan kami, ya Allah. Izinkan kami menjadi salah satu dari peneluh agama-Mu. Izinkan kami, ya Allah, untuk bisa mendakwakan agama-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wafatkan kami dalam keadaan khusus khatum. Wafatkan kami dalam keadaan membaik, ya Allah. Dalam keadaan sujud, ya Allah. Dalam umat syukuran, ya Allah. Tak lama lagi, rumah dari Allah. Kuatkan ilman kami, ya Allah. Untuk kami bisa membaiki Quran, ya Allah. Untuk kami bisa menegakkan sholat, ya Allah. Ya Allah, untuk kami bisa membaiki ikhlas kananmu, ya Allah. Zakat untuk salat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ia kenah-kenah kami ada yang sakit, ya Allah. Angkat penyakit akhir batin, ya Allah. Jawabkan dari kami dan keluarga kami, ya Allah. Selamatan kami, orang tua kami, ya Allah. Berkahi campung halaman kami, ya Allah. Buka keberkahan lamid dan buli, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana alaikat awkarna, wa ilai karna binna wa ilai tul masir. Rabbana ala taja'alna, fitnata lilladina kafaru. Wa uffirlana al-rubbana, binna karadna al-azizul hakimah. Rabbana alatina fit dunia hassanah. Wa fil al-afirati hassanah. Wa kina adabana. Ibadillah. Rabbana Allah, ya Allah, itu saudara Rasulullah. Kita adalah umat Rasulullah. Dan Rasulullah sangat tinggi dengan kita. Cocokkanlah kemalangan kita. Tak ada kesempatan untuk bermain-main lagi. Semoga kita panjang umur bisa ketemu kembali. Kalau kita pendek umur, semoga Allah menemukan kita di syurga. Amin. Ya Rahman al-Alamin. Kudusubhanaka al-ilmalana. Ilah ma'alam tanah ilahkantan al-alim hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashamdulillah, ya Allahumma wa bihamdika. Astaghfirullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.